Halo teman-teman Jumpa lagi dengan saya Silverulas Dan pada video kali ini Silverulas masih berada di Provinsi Jambi Tepatnya di kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Nah dalam perjalanan Ketempat ini Silverulas akan mengunjungi Beberapa tempat wisata Yang ada di Kerinci ini teman-teman Kalau kemarin Silverulas sudah berkunjung Ke Bukit Kayangan dan kali ini Silverulas berada Di tempat wisata Yaitu wisata air panas Semurup Kerinci Jambi Nah ini adalah Beberapa foto yang saya abadikan Bersama keluarga Teman-teman Nah ini saya berada Persis di sebelah dari Lokasi air panasnya Itu ya teman-teman Jadi harus sangat hati-hati Dan tempat wisata ini Tidak sulit untuk dijangkau ya Kita akan keluar dari Kota Sungai Penuh Dan kita terus menuju Ke tempat wisata Semurup Kerinci Jambi ini Teman-teman bisa Menggunakan bantuan Berupa Google Map ya Teman-teman Itu akan menghantarkan Teman-teman Untuk sampai Di tempatnya Dengan aman Nah ini adalah Suasana Yang ada Di Kabupaten Kerinci Teman-teman lihat Kanan dan kiri Masih banyak terdapat Sawah ya teman-teman Karena memang Di sini Cocok sekali Untuk ditanamin Padi Karena lokasinya Yang begitu datar ya Teman-teman Nah ini teman-teman Setelah ini Nanti kita akan Belok ke kiri Dan kita akan Memasuki Pintu gerbang Menuju Tempat wisata Air panas Semurup Teman-teman Dan perjalanan Yang Silverulas Lakukan ini Adalah perjalanan Dari Provinsi Bengkulu Ya teman-teman Jadi Karena saya tinggal Di Bengkulu Saya berjalan Menuju Ke arah Padang Lalu saya akan Sampai Di Tapan Dan di Tapan Di Pertigaan Itu saya Akan Belok kanan Dan melewati Taman Nasional Kerinci Seblat Selama Dua Jam Setelah itu Barulah saya Sampai Di Kabupaten Sungai Penuh Ini teman-teman Dan pada saat Saya sampai Di sini Ini adalah Suasana Di sore hari Dan pada saat Itu Cuaca Agak sedikit Mendung Ya teman-teman Sehingga Langitnya Berwarna Hitam Dan Tidak Berwarna Cerah Ya teman-teman Nah ini Adalah Gang Menuju Tempat Air Panas Teman-teman Kita akan Parkirkan Mobil Lokasi Parkir Cukup Luas Ya teman-teman Dan Dan di sini Juga Banyak Terdapat Pedagang-pedagang Yang Menjual Berbagai Makanan Dan minuman Yang diperlukan oleh Pengunjung Teman-teman Nah itu Teman-teman Lihat Anak saya Jose Sudah Berangkat Duluan Sebenarnya Saya agak Ngeri juga Waktu itu Membawa Anak kecil Karena ini Adalah Wisata Yang Perlu Kehati-hatian Ya teman-teman Karena Ini adalah Air Air-air Mendidih Gitu Nah kalau Sampai terkena Kaki Atau terkena Tangan Maka akan Melepuh Teman-teman Jadi untuk Teman-teman Yang masih Mempunyai Balita Saya Ingatkan Untuk Lebih berhati-hati Dalam Menjaga Sang buah Hatinya Ya teman-teman Nah Inilah Teman-teman Kondisi Dari Tempat wisata Air panas Semoruk Bentuknya Seperti Kolam Atau Seperti Rawah Yang Memiliki Kedalaman 5 meter Teman-teman Akan Tampak Air Berwarna Kebiruan Yang Sangat Tenang Mengeluarkan Asap Seraya Menunjukkan Suhu Tinggi Sekira 80 derajat Menurut Warga Setempat Dahulu Suhu Air Mencapai 100 derajat Celcius Wow 80 derajat Celcius Sudah Mampu Untuk Melepuhkan Kulit Tangan Kita Ya teman-teman Ini Harus Sangat Hati-hati Bila Berada Di Tempat Ini Dan Kandungan Air Ini Berupa Air Belerang Diketahui Memiliki Manfaat Kesehatan Seperti Mengobati Penyakit Kulit Dan Rematik Akan Tetapi Di Wisata Yang Disini Di Semurup Yang Di Tempat Ini Tidak Disediakan Kamar-kamar Mandi Ya teman-teman Karena Karena Yang Yang Disediakan Kamar Mandi Dan Yang Dibangun Oleh Pemerintah Itu Berada Di Satunya Teman-teman Di Semurup Satu Nah Tetapi Pada Kesempatan Kali Ini Saya Tidak Berkunjung Ketempat Itu Mengingat Lokasinya Itu Berada Di Dalam Pagar Gitu Teman-teman Jadi Nanti Harus Masuk Terus Saya Rasa Anak Saya Nanti Sangat Tidak Nyaman Di Sana Dan Akhirnya Saya Putuskan Untuk Berkunjung Di Tempat Ini Saja Tapi Kalau Teman-teman Ingin Mandi Air Panas Merasakan Sensasi Mandi Air Hangat Ya Air Hangat Gak Mungkin Teman-teman Mandi Pakai Air Panas Air Hangat Itu Berada Di Lokasi Semurup Satu Tidak Jauh Dari Lokasi Ini Ya Teman-teman Nah Ini Saya Berjalan Ke Arah Sebelah Sini Itu Teman-teman Lihat Menyerupai Sebuah Kawah Ya Teman-teman Dan Itu Terus Menerus Mengluarkan Uap Air Yang Tentunya Kalau Kita Pegang Itu Panas Teman-teman Seperti Kawah Di Gunung Ya Teman-teman Bentuknya Apakah Ini Dulu Adalah Sebuah Gunung Berapi Di Tempat Ini Saya Juga Kurang Mengerti Dan Saya Akan Mencoba Untuk Berjalan Ke Sisi Yang Di Sebelah Sana Teman-teman Nah Ini Ternyata Disini Ada Juga Teman-teman Ini Berbentuk Seperti Sumur Gitu Ya Seperti Sumur Tapi Isinya Air Panas Ini Teman-teman Dan Disinilah Biasanya Para Pedagang Ini Akan Merebus Dagangannya Nah Ini Kita Akan Bertemu Dengan Salah Satu Pedagang Yang Sedang Merebus Dagangannya Berupa Telur Dan Cukup Meletakkan Telur Disitu Sekitar 5 Sampai 10 Menit Lalu Telur-telurnya Akan Matang Teman-teman Nah Kalau Teman-teman Kesini Teman-teman Bisa Memilih Ya Mau Merebus Telur Apa Nah Ini Adalah Warung Dari Pedagang Itu Tadi Yang Menyediakan Berbagai Macam Telur Ada Telur Puyuh Ada Telur Ayam Ada Telur Ayam Kampung Dan Ada Telur Bebek Jadi Tergantung Teman-teman Mau Pilih Telur Yang Mana Nah Beginilah Teman-teman Kira-kira Suasana Dari Tempat Visata Air Panas Semurup Kerinci Provinsi Jambi Tempatnya Sangat Unik Ya Kalau Menurut Saya Ini Tempatnya Sangat Unik Karena Di Tempat Saya Sendiri Ini Tidak Ada Sebuah Kolam Yang Airnya Mendidih Dan Baru Saya Temuin Di Tempat Ini Bahkan Saya Sudah Beberapa Kali Berkunjung Ke Wisata Air Panas Namun Bentuknya Berbeda Dengan Yang Ada Di Tempat Ini Teman-teman Ini Adalah Unik Sebuah Rawah Yang Ukurannya Sangat Besar Dan Mengluarkan Air Yang Mendidih Oke Teman-teman Terima Kasih Yang Sudah Mengikuti Video Dari Silver Lass Ini Sampai Habis Jangan Lupa Klik Like Comment Dan Subscribe Bagi Yang Belum Supaya Channel Dari Silver Lass Ini Cepat Berkembang Ya Teman-teman Sampai Jumpa Di Video-video Silver Silver Selan 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 Dadah Dadah